The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim adalah film animasi yang mengambil latar di dunia mid-late karya Gerard Tolkien dan berfungsi sebagai prequel dari trilogi The Lord of the Rings karya Peter Jackson. Disutradarai oleh Kenji Kamiyama, film ini membawa kita kembali ke masa ratusan tahun sebelum peristiwa utama The Lord of the Rings dengan fokus pada sejarah Rohan dan Raja Helm Hammerhan. Alur Cerita Film ini berlatar sekitar 250 tahun sebelum peristiwa The Lord of the Rings berfokus pada kisah Helm Hammerhan, seorang raja legendaris Rohan yang mempertahankan kerajaannya dari invasi besar. Judul The War of the Rohirrim mengacu pada pertempuran besar yang terjadi di benteng Helm S. Deep yang kelak akan dikenal sebagai lokasi epik dalam The Two Towers. Cerita berpusat pada perang yang dipicu oleh konflik politik dan ambisi kekuasaan, di mana Helm Hammerhan harus melindungi kerajaannya dari serangan musuh yang kuat, terutama Wolf, seorang pemimpin Dunlending yang memiliki dendam pribadi terhadap Rohan. Karakter Utama Helm Hammerhan Sebagai protagonis utama, Helm adalah raja yang dikenal karena keberaniannya dan kekuatannya yang luar biasa. Dia adalah sosok yang keras namun adil, dan perjuangannya untuk melindungi rakyatnya akan menjadi inti dari cerita ini. Wolf Wolf adalah musuh utama Helm, seorang pemimpin dari Dunlending yang memendam kebencian mendalam terhadap Rohan. Motivasinya yang kuat untuk menghancurkan kerajaan Helm dan mengambil alih wilayah mereka menambah dinamika yang intens dalam pertempuran. Hera Putri Helm Hera adalah putri Helm yang kuat dan mandiri. Perannya dalam cerita ini akan sangat penting, tidak hanya sebagai anggota kerajaan, tetapi juga sebagai pejuang yang berusaha melindungi warisan keluarganya. Tema Utama Perjuangan untuk bertahan hidup Film ini akan mengeksplorasi tema klasik dalam The Lord of the Rings, yaitu perjuangan untuk mempertahankan tanah air dan kebebasan. Rohir Rim harus menghadapi ancaman besar dan bersatu untuk melawan kekuatan yang ingin menghancurkan mereka. Kepemimpinan dan pengorbanan Helm Hammerhan akan menghadapi tantangan besar sebagai pemimpin, di mana dia harus membuat keputusan sulit untuk melindungi rakyatnya. Film ini akan menunjukkan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang raja dalam masa krisis. Warisan dan keturunan Warisan dan keturunan Hubungan antara Helm dan putrinya, Hera, akan menyoroti tema warisan, dengan Hera berusaha untuk melindungi masa depan Rohan di tengah kekacauan perang. Visual dan Animasi Sebagai film animasi, The War of the Rohirrim diharapkan menampilkan visual yang memukau, dengan latar yang luas dan epik dari dunia Mid-Learth. Animasi ini akan menangkap lanskap yang indah dari Rohan dan benteng Helm S. Deep, sambil menggambarkan adegan pertempuran yang intens dan mendebarkan. Desain karakter akan terinspirasi dari trilogi The Lord of the Rings, memberikan kesan konsistensi dengan estetika yang sudah dikenal oleh penggemar waralaba ini. Adegan-adegan pertempuran besar yang menjadi ciri khas dunia Mid-Learth akan divisualisasikan dengan animasi yang kuat dan sinematik. Musik Musik dalam film ini diharapkan akan memanfaatkan elemen-elemen klasik dari Skor The Lord of the Rings karya Hor Shoré, sambil membawa sentuhan baru untuk mencocokkan suasana dan nada film. Musik epik dan penuh emosi akan memperkuat momen-momen kunci dalam cerita, khususnya selama pertempuran dan momen pengorbanan. Peran dalam waralaba Sebagai prequel dari trilogi utama, The War of the Rohirrim akan memperluas mitologi dunia Mid-Learth, memberikan penonton wawasan yang lebih dalam tentang sejarah Rohan dan asal-usul benteng Helm S. Deep. Film ini juga akan memberikan konteks yang lebih kaya terhadap latar belakang budaya Rohirrim dan konflik yang membentuk masa depan mereka dalam cerita utama, The Lord of the Rings. Kesimpulan The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, adalah film animasi yang menjanjikan pengalaman epik di dunia Mid-Learth, dengan fokus pada kisah heroik Raja Helm Hammerhan dan perang besar yang melanda Rohan. Dengan perpaduan antara animasi berkualitas tinggi, tema mendalam tentang kepemimpinan dan pengorbanan, serta pertempuran besar yang mengesankan, film ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik bagi penggemar lama maupun baru dari dunia Tolkien. Film ini tidak hanya memperkaya latar belakang dari kisah-kisah yang telah dikenal, tetapi juga berdiri sendiri sebagai kisah tentang keberanian, keluarga, dan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan tantangan.